Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja ya. Sebelum video ini mulai, buat kalian yang baru gabung bicara ini langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya buat jadi not to squat, oke? Karena di video hormat yang ngebahas 3 kejadian mengerikan yang terekam kamera drone kemarin banyak yang request ke gue buat dibikin part 2-nya, so hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas 5 video sekaligus. Makanya kalau misalkan kalian ada request, next episode kita ngebahas apa? Langsung aja komen di bawah, oke? Biar intro-nya gak kepanjangan, ini dia 5 kejadian mengerikan yang terekam kamera drone. Oke, video yang pertama ini berasal dari sebuah channel Youtube bernama David Logedo. Dimana kalau gue liat-liat videonya, kayaknya Doe ini memang pilot drone ya. Tapi di antara sekian banyak video David, ada satu video Doe yang beberapa tahun lalu sempat viral. Karena ada sebuah kecelakaan yang dialami oleh dronenya. Di video itu, David sedang menerbangkan dronenya di sebuah pelabuhan yang sangat sepi. Dia mengaku kalau pada saat itu anginnya sangat kencang, membuat dia jadi kesulitan untuk mengendalikan pergerakan dronenya. Dan tiba-tiba, dronenya terbang mengarah ke seekor burung camar dan terekam oleh kamera. Jenakan dan ketika dia kepada anak-anта-anita. Berbeda petit, ketika dia高ik. Itulah engan YEA-D dreampak di caravan dan gunakan. Berbeda terولah terumbles jaman dan maweldah di sepenting. Kemudian, atas lebatersnya. Dan PS5-ket 굉장히 SLAV-2-4 yang kirim. Tabiat berbeda dean ses 7-aya kat Bom Michael Jerry Washington. Set 10-aya kat data setuah di panорau videonya. Kalau kalian lihat pergerakan dronenya itu dari awal memang kayak gak stabil gitu guys Dan gak lama kemudian ketika drone itu memutar balik arah David kehilangan kontrol akan dronenya Akibatnya dia menabrak ke seekor burung yang ada disitu Sempat rekam dengan sangat jelas Ekspresi shock dan kaget dari burung camar ini Dan akibatnya drone David ini crash dan jatuh Walaupun si David menulis di captionnya Bahwa tidak ada kerusakan yang dialami oleh dronenya Dan burung itu baik-baik saja Tapi tetap aja Kalau gue bacain komen-komennya kayaknya lebih banyak yang kasihan sama burung ini Dan nyalain David Next Nah video yang kedua ini masih video tentang drone Tapi video ini direkam menggunakan kamera handphone Ada segerombolan anak muda yang sedang main basket di sebuah lapangan Tiba-tiba ada sebuah drone yang sedang melintas di atasnya Dan kalau gue lihat sih kayaknya si drone itu bawa sesuatu Mungkin niatnya kayak mau nembak cewek, mau surprising cewek atau apa gue juga gak tau Soalnya tim pilot dronenya ini kayak pake baju pink-pink gitu guys Nah tiba-tiba segerombolan anak yang main basket tadi Kayaknya mereka gak suka dengan kehadiran drone ini Dan mereka melakukan sesuatu di luar dugaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti yang kalian lihat tadi Ketika drone itu melintas Tiba-tiba ada salah seorang pemuda dari segerombolan anak ini Yang melemparkan bola basketnya ke arah drone itu Dan tentu aja drone itu langsung jatuh Dan pas dronenya udah jatuh Malah ditendang keluar dari lapangan itu Kemudian kayaknya si pilot drone ini minta tanggung jawab sama orang yang ngerusakin tadi Tapi orang itu malah makin marah Dia banting dronenya, dia injak, dia tendang, dan dia maki-maki pilot dronenya Setelah beberapa waktu dia marah Akhirnya dia sadar kalau selama dia marah tadi Ada seseorang yang merekam dirinya dengan handphone Dan begitu mengetahui hal ini Dia mencoba untuk merebut HP orang itu Sebenernya ini gak jelas masalahnya kenapa Apakah karena dronenya itu berisik jadi mereka itu merasa terganggu Atau memang diantara mereka berdua udah ada masalah sebelumnya Tapi menurut gue nerbangin drone di atas lapangan basket itu udah salah sih Karena ya memang bukan tempatnya Jadi kalau misalkan ada bola basket yang ngenain si drone Ya itu gak bisa disalahin juga Tapi kayaknya orang ini tuh memang dengan sengaja berusaha untuk menjatuhkan drone itu Kalau memang gak suka harusnya bisa diomongin baik-baik lah Gak usah langsung dirusakin kayak gitu Kasian kan? Coba deh liat ekspresi pilot dronenya Dan kalau gue amatin Gelagat mereka tadi tuh udah kayak bullying guys Menurut gue apapun alasannya bullying itu gak dibenerin ya Next Nah seperti video yang pertama tadi Banyak banget video-video drone yang bersinggungan langsung dengan hewan Tapi gak tau kenapa ya Kayaknya kangguru itu punya ketertarikan tersendiri dengan drone Coba deh kalian liat dulu video yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Di video yang tadi kalian bisa lihat kan Gue gak tau kenapa Tapi kayaknya kalau kangguru liat drone itu Kayak napsu banget guys Walaupun dronenya itu udah bolak-balik mundur Tapi akhirnya kekejar juga sama kangurunya Dan kena tinju guys Video yang ketiga ini gak serem sih Cuman lucu aja gitu menurut gue Tragedi drone versus kangguru itu memang banyak banget guys Gue gak tau kenapa ya Kayaknya kangguru itu punya ketertarikan tersendiri gitu Sama drone Atau mungkin kangguru merasa terganggu Dengan suara drone yang super berisik itu Next Oke guys di episode hormat yang ngebahas drone kemarin Gue sempet masukin salah satu video drone yang ditembak orang tidak dikenal Nah kejadian di video ini masih mirip banget dengan video itu Tapi menurut gue video yang ini lebih epic Jadi ada seorang pengguna youtube bernama Choplifah Pada tahun 2015 dia mengupload sebuah video Dimana dia sedang menerbangkan dronenya Dengan tipe DJI Inspire 1 Di videonya itu dia menerbangkan dronenya masuk ke lahan milik seorang petani Dan sepertinya petani itu tidak suka akan kehadiran drone ini Dia bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya Untuk mengambil sesuatu Terima kasih telah menonton! Kalian bisa lihat di video yang tadi Petani itu segera keluar dari rumahnya sambil membawa senapan Dan langsung mengarahkannya ke drone ini Walaupun menurut gue itu dronenya jaraknya jauh banget Tapi terbukti pak petani itu bisa menjatuhkan drone ini Hanya dengan sekali tembak Kayaknya si pak petani ini memang bener-bener merasa terganggu dengan kehadiran drone ini Mungkin dia merasa privasinya terancam Dan akhirnya pilot dronenya harus menanggung biaya dronenya yang rusak Padahal setau gue tipe DJI Inspire 1 itu tipe drone profesional Walaupun tipenya udah lumayan lama Tapi pas gue cari-cari di all shop Kayaknya harganya masih sekitar 20 jutaan Lumayan kan? Thanks Okay guys akhirnya kita sampai di video yang terakhir Kenapa video ini gue taruh di video yang paling terakhir? Karena menurut gue kejadian ini adalah mimpi buruk bagi semua pilot drone Seperti yang gue pernah bilang di video gue sebelumnya Gue sendiri pernah kena baling-baling drone Dan setelah 3 tahun bekasnya tuh masih gak bisa hilang sampe sekarang guys Karena memang lukanya itu dalem banget Kayak di php-in cewek guys Nah kejadian yang gue alami tadi Itu persis banget sama yang dialami bapak ini Jadi ceritanya bapak ini tuh mau bikin shot drone Kayak dari close up terus tiba-tiba mundur terus maju lagi gitu guys Tapi si bapak ini lebih fokus buat ngeliat ke arah screennya Jadi dia gak liat pergerakan drone secara real di depan matanya tuh kayak gimana Dan gak sengaja dia nabrakin drone itu ke mukanya sendiri Coba deh kalian perhatikan video ini Baik-baik Terima kasih telah menonton! Akibat dari kecelakaan yang barusan Hidung dan mulut bapak ini jadi berdarah Tapi kayaknya gue gak bisa tampilin disini gambarnya Karena menurut gue terlalu ekstrim Tapi yang pasti kondisi bapak itu sekarang udah baik-baik aja Karena kejadiannya itu udah setahun yang lalu So hati-hati guys kalo misalkan kalian main drone Jaga jarak Jangan sampe kejadian seperti di video yang tadi Karena kena baling-baling drone itu sakit guys Oke guys, itu tadi 5 kejadian mengerikan yang terekam kamera drone So video mana yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Please kasih tau gue di komen di bawah As always guys, kalo misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru Dan follow juga Instagram aku di Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye